Di si keliling rumah saya, semua orang kafir. Bagaimana hukumnya jika kita menjenguk di antara mereka yang sakit? Kematian dan walimahan mereka. Jadi, orang kafir kalau sakit, kalau ada masalahnya, kita jenguk dan jadi masalah. Apalagi kalau kita bisa dakwahi, gitu lebih bagus. Kalau enggak, kita tunjukkan akhlak mulia. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah sama dia. Kita tunjukkan sebagai hak ketangga, kita datangi dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kata para ulama tidak boleh menghadiri acara kematiannya. Karena dia akan menuju neraka jahannam. Mayat yang menuju neraka jahannam tidak perlu dihormati. Kecuali kata para ulama, kalau kita khawatir dengan kemudorotan. Kalau kita enggak datang, maka kita itu macam-macam dimusuhi oleh orang kampung, maka kita datang karena khawatir kemudorotan. Namun asalnya sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam hadis, setelah, Abu Talib meninggal dunia, datang Ali bin Abi Talib, datang kepada Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Talib, Ini Abu Talib bilang, Wahai Muhammad, Pak Manu yang tersesat sudah mati. Padahal bapaknya sendiri. Ini dalam hadis seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Pergilah dan kuburkan dia. Kata Abu Talib, saya enggak mau. Dia mati musyrik, saya enggak mau. Kuburkan. Kata Rasulullah SAW, Kuburkan dia. Akhirnya tidak ada yang menguburkan. Ini Ali yang menguburkan. Jadi darurat. Jadi maksud saya, asalnya kalau orang meninggal, kita enggak boleh datang. Karena melayat itu haknya orang muslim. Melayat itu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah kalau orang kafir meninggal, menunjukkan neraka jahannam, ngapain kita hormati. Tapi kalau ternyata kita khawatir, ada kemudorotan dimusuhi oleh kaum orang ngambung, maka kata perulama enggak bapak datang, dalam rangka menolak apa? Kemudorotan. Ya basa-basi datang. Terima kasih.